Halo semua, selamat datang di channel ViewSonic for Education Masih bersama saya Arya, Profesional Development Trainer and Education Consultant untuk ViewSonic Indonesia Oke, hari ini kita akan membahas tentang MyViewBoard Apa itu MyViewBoard? MyViewBoard adalah sebuah software yang dikembangkan oleh ViewSonic dalam rangka menunjang pendidikan tidak hanya di Indonesia saja, tapi all around the globe seluruh dunia Nah, sekarang kita coba intip sedikit ya Apa itu MyViewBoard? Oke, kita bisa langsung saja ke website-nya myviewboard.com seperti yang terlihat di sini, myviewboard.com Oke, jadi di channel ini nanti kita akan menemukan software-software yang sudah di develop oleh ViewSonic Seperti yang kita lihat di layar kita punya classroom, kita punya whiteboard kita punya sense, clips, and originals 5 software ini di develop khusus sebenarnya untuk pendidikan dari namanya saja kita bisa lihat yang pertama itu ada classroom atau kelas, ruangan kelas yang kedua whiteboard papan tulis ketiga ada sense itu yang nantinya berfungsi seperti asisten teacher, guru asisten di kelas setelah itu ada clips dan original disitu ada bahan-bahan ajar yang bisa teman-teman pakai untuk mengajar atau untuk presentasi semuanya ada di clips dan originals Nah, yuk kita kupas satu-satu kita kupas satu-satu fiturnya mungkin untuk sekarang kita membahasnya secara general saja nanti masing-masing fiturnya itu akan kita breakdown lagi di video terpisah oke, yuk sekarang kita coba cek nah, yang pertama kita lihat adalah welcome Will dan Arya Nogra nah, itu nama saya jadi, sebelum kita punya tampilan viewer yang menampilkan nama teman-teman nantinya yang pertama kita harus melakukan sign in dan sign up di my viewer ini bagaimana cara sign in dan sign up bisa cek di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara sign in dan sign up cara mendaftar registrasi di my viewer nah, setelah kita semua punya akun aktif seperti ini seperti akun saya welcome Will dan Arya Nogra atau nanti welcome nama teman-teman berarti akunnya sudah aktif dan kita bisa mengakses fitur-fitur ini nah, sebelum kita mulai masuk ke fitur satu-satu saya jelaskan dulu sedikit tentang hubnya my viewer ini jadi, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama software my viewer ini sudah bind kita bisa bind dengan akun-akun dari platform lain jadi nanti itu memudahkan teman-teman untuk men-transfer material men-transfer lesson plan jadi hanya one click nah, bagaimana cara kita untuk membind akun kita dengan my viewer yang pertama kita pergi ke gambar yang ini kita pergi ke gambar orang ini gambar orang yang ini nah, kalau kita klik kalau kita klik gambar orang itu nah, kita akan ada di sini kemudian kita pergi ke cloud integration seperti ini ada cloud integration oke setelah itu kita klik cloud integration nah, di sini teman-teman bisa lihat apa saja yang bisa kita bind dengan my viewer yang pertama ada google drive kemudian ada dropbox box one drive one drive for business next cloud zoom bahkan zoom go to meeting dan yang ini mungkin sangat familiar dengan teman-teman pengajar apalagi yang pengajar selama pandemi itu google classroom lms yang kita gunakan untuk memanage kelas kita nah, bagaimana cara melakukannya bagaimana cara kita membind akun itu gampang tinggal klik bind misalnya saya sudah bind dengan google drive dan zoom cara bindnya kita hanya tinggal klik bind nah, kita akan diarahkan ke kalaman baru nanti kita tinggal pilih kita mau sign in-nya dengan google atau apple oke, setelah semua stepnya kita kita lakukan kita akan kita akan berada di akan kembali ke akun tadi nah, waduh tadi saya close jadi setelah itu kita akan kembali ke sini sebentar nah kalau kita misalnya tidak sengaja keluar kita akan mengulang lagi sign in itu security-nya jadi kalau misalnya teman-teman tidak sengaja nih lupa untuk lock out dari my view board ini dia akan auto lock out jadi untuk menjaga keamanan akunan teman-teman oke, kita kembali lagi ke setting yang tadi cloud integration nah, nanti setelah kita mengikuti step-step yang tadi sudah saya jelaskan jelaskan akan muncul seperti ini misalnya di akun google drive-nya muncul email-nya ini muncul email saya wildanarianogra.com dan ini ada wildanogra.com jadi kalau sudah ada email dengan warna hijau seperti ini berarti viewer Anda sudah bind dengan platform-platform yang tertulis di sana oke nah, itu untuk bind account ya itu untuk bind account selanjutnya kita cek tentang subscription-nya teman-teman nah kalau kadang-kadang kita ragu ya kenapa mungkin di beberapa kasus terjadi kenapa my view board saya tiba-tiba sign out ada auto sign out-nya nah disini kita mengatur semuanya masih di akun follow me setting tadi kita pergi ke bagian setting setelah itu disini ada tulisan auto sign out time biasanya defaultnya itu 1 jam 1 hour 2 hours atau 8 jam atau never kita bisa pilih never oke jadi otomatis kalau kita sudah klik disini akun my view board teman-teman itu tidak akan auto sign out lagi karena kadang-kadang itu juga menggabu ketika kita lupa ya jadi kita sedang enak ajar pakai my view board tiba-tiba dia sign out ini kita bisa set disini dan selanjutnya ada settingan-settingan lain yang mungkin teman-teman sudah familiar font size warna segala macam sama ada disini oke itu untuk bagian setting nah misalnya nih kadang-kadang ah itu tulisannya semua pakai bahasa inggris gak ada bahasa indonesianya ya saya kan masih bingung nih dengan bahasa inggris tenang teman-teman bisa pergi ke sini yang gambar apa ini ya gambar bola bola dunia kalau kita klik itu ada pilihan-pilihan bahasa yang bisa teman-teman pakai nah itu kalau setelah selesai setting kita bisa kembali lagi dengan klik my view board disini nah kita akan muncul lagi disini itu untuk bagian setting nah bagaimana untuk kita bisa menggunakan fitur-fitur ini jadi langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah drag ke sini ke bagian download 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 bagian download di klik nanti kita bisa pilih mana yang akan kita download nah itu apa-apa saja ya nah nanti ini akan dijelaskan di video terpisah berarti ini untuk download tinggal pilih jadi ada pilihannya di Windows Android Google Play atau App Store setelah selesai kalau kita klik nanti akan muncul menu download selesaikan itu kemudian install oke sekian saja sekian saja untuk video yang pertama ini tentang MyFever Hub semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa digunakan sepenuhnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah kita akan coba bahas melalui komentar atau kalau pertanyaannya banyak kita bisa bahas lewat video lain oke selamat mencoba semoga ilmu kita bermanfaat dan salam pendidikan selamat mencoba selamat mencoba